Berpuasa, diajari maji juga gak sih? Iya, itu juga salah satu kewajiban orang tua Untuk anak-anak besar Walaupun kami bukan guru maji ya Artinya bacaan kuran kami juga masih berantakan banget Kami yang pernah belajar juga Tapi setidaknya Alhamdulillah Hawa, anak saya kedua udah mulai jalan puasa Cuma memang belum full ya Artinya ada yang full, ada beberapa hari yang full Tapi ada juga yang setengah hari Habis itu dia buka Terus minta puasa lagi, buka lagi maghribnya Jadi ya belajar gak apa-apa lah Mungkin dia juga masih umur 7 tahun ya Tahun ini tuh 7 tahun Tapi ya gak apa-apa, yang penting dia mau belajar Bangun-bangun sahur, alhamdulillah Mau puasa full, alhamdulillah Kalau misalnya mau buang sahur ya gak dipaksa juga Banguninnya susah Hawa termasuk yang agak berat Kita bangunin Kadang-kadang nangis, kadang-kadang gak mau ini Jadi udah berat banget Apalagi kemarin kan Syiren sempat kumroh lah Waktu syiren kumroh itu Lumayan berat untuk saya Karena biasanya Syiren yang bangunin Hawa Saya yang bangunin Adam Biasanya seperti itu Kejarkan dan mencintai agama Sebenarnya Udah Sebenarnya bukan dari kami sebenarnya Tapi lebih karena Banyak guru-guru kita ya Para ustad Itu menyampaikan Bagaimana mendidik anak Memang udah ada polanya gitu Nah kami sebenarnya ngikutin aja sebenarnya Bukan metodenya Metode dari kami Paling Metodenya udah ada Paling kami kembangin dikit lah Mungkin yang karena sesuai Dengan karakter yang kami pahami Anak-anak kami karakternya seperti ini Itu kami coba kembangin Tapi kalau misalnya Secara dasarnya Metodenya udah ada Dari para ustad Perbuasan Diajari maji juga gak sih? Iya Itu juga salah satu Kewajiban orang tua Untuk anak-anak Walaupun kami bukan Guru maji ya Artinya Bacaan kuran kami juga Masih berantakan banget Kami yang perlu belajar juga Tapi setidaknya Kami Ya Huruf-huruf hijayyah Maksudnya Alif Kita coba ajarkan Kepada anak Dan kita Alhamdulillah Bisa mungkin Atas izin Allah Bisa panggil guru Untuk ngajarin anak-anak kita Setidaknya ada usaha Itu Sampai just berapa? Apanya? Baca kuran Masih Ada lah Ya intinya Kalau di bulan Ramadhan itu kan Kayaknya semuanya Berlomba-lomba Untuk Apa namanya Berlomba-lomba Untuk dalam hal kebaikan Mencari pahala Allah Itu Kayaknya hal yang sangat Bukrah Artinya Semua di bulan Ramadhan ini Kita tahu Insya Allah Pahala kita Dilipat gandakan Insya Allah Banyak dosa-dosa kita Diampuni Allah Mudik enggak kayaknya Ibu-ibu sama bapak Kan udah di Jakarta Keluarga besar Juga banyak di Jakarta Kalau mudik enggak Cuman memang Tahun ini Rencana ke Aceh ada Rencana ke Aceh ada Cuman bukan mudik Untuk pulang kampung gitu ya Artinya Biasanya kan Kalau kita bilang mudik kan Lebaran gitu Kita pulang aku Nah lebaran Memang saya gak pulang Ke Aceh gitu Karena banyak keluarga Juga di Jakarta Tapi nanti Insya Allah Tahun ini Memang ada rencana Untuk ke Aceh Terima kasih